Intro Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Arby Guys, inovasi yang dilakukan oleh ASUS ini gak ada habis-habisnya nih Sebenernya sih kita gak bisa bilang ini inovasi ya Karena ide atau teknologinya tuh sebenernya udah terpikirkan sejak lama nih Tapi pengambahan produk yang dilakukan oleh ASUS kali ini Menurut saya tuh berhasil banget karena produknya keren banget Apa itu? Ya, ini dia adalah ASUS UX581GV Atau kerennya disebut sebagai ASUS ZenBook Pro Duo Lineup terbaru dari ASUS yang keren habis deh pokoknya Ya, sebelum kita masuk, kita buka dulu nih boxnya ya Kayak gimana Oke Ini dia Taraaa Yes Kita ada laptopnya sendiri disini yaitu ASUS Dimana itu dia udah full aluminium Jadi keren deh pokoknya bentuknya dari warnanya itu tuh bagus banget Disini ya warnti card sama manual booknya guys Oke disini ada stylus pen Dimana kalau misalkan kita ada stylus pen udah berarti laptopnya bisa Touchscreen Dan selanjutnya ada handrest Dimana ada semacam extension gitu Yes, ini dia guys Saya punya ASUS ZenBook Pro Duo Dan hands-on langsung Kenapa saya semangat banget Karena ini produknya bagus banget Belum pernah yang nemuin kayak gini Dan Oke banget deh pokoknya Yuk Kita liat aja ya daleman seperti apa Kayak gini nih Tuh Dimana lagi kalian ngeliat laptop dengan dua layar seperti ini coba guys Keren banget ya Ini dia detailnya So guys Ini dia penampangan dari ZenBook Pro Duo Laptop yang bener-bener dua layar ini Dilengkapi dengan Intel Core i9-9880HK 2,4 GHz up to 5 GHz Lalu NVIDIA GeForce RTX 2060 RAM-nya 32GB SSD NVMe yang 1TB Dan ada dual screen nih Main screennya itu 15,6 inch Ultra HD Dan second screennya itu 14 inch IPS Ultra HD Wow Di bagian sebelah kiri terdapat plug charging-nya Lalu port HDMI dan port USB-nya nih Untuk di sebelah kanan laptopnya Itu terdapat indikator untuk pengecasan USB-C port dan microphone port Dan ada lagi nih port USB-nya nih guys Kalau untuk urusan suara sih Dengan adanya logo Harman Kardon aja Saya udah percaya banget nih Kalau suaranya udah pasti bagus nih guys Hehehe Nah ini dia guys layarnya Untuk feelnya sih memang agak berbeda ya Untuk layar utama dengan layar tambahannya Tapi layar tambahannya itu memang sengaja Dibuat agak redup nih Agar tidak terkena pantulan dari cahaya di atas nih guys Jadi membuat kita lebih nyaman lagi Untuk multitasking di layar kedua guys Oh iya by the way Stylish pen-nya itu sangat responsif Dan enak banget untuk dibakainya nih guys Bahan material yang digunakan untuk keyboardnya sendiri Itu sangat bagus Jadi premiumnya berasa bat nih guys Saat kita ngetik nih Penempatan mousepadnya sendiri agak menarik nih guys Beda dengan biasanya Memang kita harus membiasakan diri Untuk awal penggunaan mousepad di sebelah kanan sini Tapi lama-kelamaan enak juga ya Dari sebelah kanan sini Untuk numpetnya sendiri itu Seperti biasa menyatu dengan mousepadnya nih guys Dan bisa diatur tingkat cahayanya Dan kalau numpetnya ini lagi nyala Kita pakai sih masih bisa Hmm menarik ya Untuk pengetikannya sebenarnya agak tidak nyaman nih Karena posisinya di bawah gini Maka dari itu Asus pun menyediakan handrest kita nyebutnya Agar kita dapat lebih nyaman selama pengetikan nih guys Nah ini dia salah satu contoh penggunaan Dalam multitasking di dalam laptop ini nih guys Karena saya juga hobi membaca pasar saham Saya rasa sih dengan ada sistem multitasking seperti ini Memudahkan banget nih Untuk membandingkan saham satu dengan saham lainnya Jadi laptop ini juga cocok banget nih Buat bisnismen ataupun pekerja muda nih guys Mau main game? Jangan sedih Dengan menggunakan Nvidia GeForce RTX 2060 Sebenarnya sih grafik packnya tidak terlalu tinggi ya Namun amat sangat cukup untuk bermain game Ini di dalam settingan yang high nih Tanpa ada lag sedikit pun Oh iya guys Yang bawah itu youtube ya Jadi bisa sembari nyontek nih main game nya Hehehe Ini ya guys settingan saya buat high semua Karena sewaktu saya coba yang ultra high Ini gak nyampe nih fps standart nya 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 Dan ini hasil dari settingan high kita, dimana rata-rata fpsnya itu di angka 54 fps dan lownya itu 43 fps, ya oke juga Oke, dan saya teruskan untuk tes kekuatan rendering nih guys, yang buat saya agak kaget nih Dimana hasil dari Cinebench-nya itu menunjukkan bahwa kekuatan rendering Asus ZenBook Pro 2 ini tercepat di antara laptop-laptop lain Oh iya, yang oranye itu hasil Asus ZenBook Pro 2 ya, sisanya bukan laptop guys, tapi komputer, gila kan dibandingin langsung sama komputer Ini adalah contoh lain yang bisa digunakan oleh editor ataupun pekerjaan reaksi lainnya Dengan dapat membuka beberapa windows secara bersamaan, sehingga kita tidak usah bergantung pada alt cap lagi nih guys Jadi laptop ini cocok banget nih guys, untuk para editor ataupun teman-teman semua yang suka menggunakan software edit, baik foto, video, ataupun musik nih Dan itu dia guys detailnya, baik lagi ya lihat di muka saya So guys, overall laptop ini tuh keren banget, parah Tapi balik lagi, berguna atau tidaknya nih, kalau misalkan kalian ingin menggunakannya untuk secara casual seperti browsing, lalu youtube-an atau ya kegiatan-kegiatan casual lainnya sih Saya rasa we don't need to spend that extra money for this second screen, jadi ya laptop biasa aja saya rasa cukup Tapi kalau misalkan kita mau bekerja di secara profesional, di mana kalian membutuhkan beberapa aplikasi digunakan secara bersamaan Laptop ini adalah jawabannya nih Kalau misalkan kalian sendiri, laptop bukan dua layar, akan kalian pakai buat ngapain nih? Comment di bawah ya Oke, I hope you guys enjoy the video Terima kasih telah nonton video ini Jangan lupa subscribe bagi yang belum Dan terus aktifin loncengnya supaya kamu tau ada video baru dari channel ini Jangan lupa juga guys, follow Instagram di ARKOM ya Biar kamu tau perkembangan kejahat terkini lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye, see you, jajan, anyong Saya Nara, dadah Salam Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya